Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoan Arsano, pada mata kuliah biokonservasi. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang masyarakat tradisional dan konservasi keanekaragaman hayati. Masyarakat tradisional atau tribal people, atau indigenous people, atau native people, atau traditional people, itu adalah masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional dan nyaris tidak tersentuh oleh teknologi. Atau juga sebagai masyarakat peribumi atau penduduk asli yang tinggal di lokasi geografis tertentu, yang mempunyai sistem budaya dan kepercayaan yang berbeda dari sistem pengetahuan internasional. Lalu, masyarakat-masyarakat tradisional itu telah memiliki sistem budaya dan kepercayaan, yang telah dianut secara turun-turun dan diakui oleh masyarakat pengusunnya, dan bahkan oleh masyarakat di luar, masyarakat asli itu. Jadi, masyarakat tradisional itu memiliki kearifan lokal, yang telah diakui oleh masyarakat di luar, masyarakat indigenous itu. Apa itu kearifan lokal? Itu adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan di dalam tradisi dan juga kadang-kadang dalam bentuk mitos, yang dianut dalam waktu cukup lama. Dan ini telah diakui oleh masyarakat pengusunnya, dan bahkan oleh masyarakat di luar, masyarakat pengusunnya. Seperti adalah pohon besar dengan diritan kain belah hitam, putih, yang dibalik, ini adalah salah satu bentuk perketahuan lokal, untuk literasi dari perketahuan kearifan lokal, di mana tumbuhan yang membelit kain ini adalah dilarang untuk dikembang, tebang, karena ini percayaan ini adalah tumbuhan yang mengandung unsur kalamat. Wujud gaarifan lokal itu dapat berwujud fisik, misalnya adalah artefak. Artefak itu adalah landscape sawah, itu lahan sawah itu sendiri. Itu adalah wujud fisiknya. yang dikelola oleh organisasi yang dikenal dengan subah. Apa itu subah? Subah itu adalah masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik socio-agraris religius, yang merupakan kumpulan petani wala air di lahan sawah. Jadi organisasi pengelola lahan sawah, itu dikenal dengan subah. yang dalam aktivitasnya selalu dilanasi dengan konsep religius karanok. Yaitu bagaimana anggota-anggota subah memandang alamnya, kemudian hubungan anggota subah dengan sesama anggota subah, kemudian hubungan anggota subah dengan Tuhan yang bisa menangkap kita. Itu adalah filosofi yang mendasari aktivitas organisasi masyarakat pemakaian air di lahan sawah, atau masyarakat subahnya. Wujud fisiknya adalah artefak. Artefaknya itu wujud bendanya, yaitu lahan sawah. Kemudian kearifan lokal juga bisa berwujud non-fisik, yaitu aturan-aturan atau awik-awik. Yaitu awik-awik tentang misalnya adalah penggunaan air yang digunakan secara berguliran, sehingga bisa adil. Kemudian juga pengaturan masa tanam, pengaturan jenis tanaman, itu diatur dalam aturan-aturan atau awik-awik. Yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan penggunaan air, kemudian juga untuk tujuan-tujuan konservasi pada atletnya. Yang ketiga adalah wujud literasi atau simbolisasi. Ini adalah salah satu contoh bahwa kearifan lokal itu bisa disimbolkan atau diliterasikan dalam bentuk simbol-simbol, seperti E lagi adalah pohon yang dibelit kain loreng. Ini menandakan bahwa pohon ini tidak boleh ditebang. Ini juga adalah wujud literasi dari penghormatan terhadap pelubuhan sampai tumbuhan itu ditebang. Kemudian prinsip konservasi secara tradisional itu adalah didasarkan yang pertama adalah prinsip rasa hormat terhadap alam sekitar, karena masyarakat tradisional itu memandang bahwa dirinya ada bagian dari alam itu sendiri. Seperti masyarakat Hindu Bali memandang dirinya itu adalah wujud dari unsur-unsur kebentuk mahluk hidup itu adalah unsur yang dikenal dengan unsur panca maha muta. Terdiri dari sap padak, sap cair, sap api, kemudian algin, dan juga unsur ruang atau ether atau ruang kosong atau kasur. sehingga tubuh manusia itu sebenarnya adalah bagian dari alam itu sendiri. Apa yang ada di alam akan ada di dalam tubuh manusia. Karena itu ketika manusia menghormati alam, pada ikatnya juga akan menghormati tubuh manusia itu sendiri. Ini adalah salah satu wujud implementasi dari filosofi rasa hormat terhadap alam, karena tubuh manusia itu bahagiannya adalah bagian dari unsur alam. Misalnya adalah dalam sebuah simbolisasi, kepala manusia itu akan identik dengan kalau dalam skala yang bangunan, skala bangunan, kepala itu adalah identik dengan bagian dari atas dari bangunan, kemudian badan itu adalah bagian tengah dari bangunan, dan kaki akan identik dengan bagian bawah dari bangunan. Kalau dalam skala lebih luas, misalkan dalam halaman rumah, kepala itu adalah identik dengan karangan tempat suci, kemudian badan akan identik dengan halaman rumah, bagian rumah, halaman rumah, kemudian kaki akan identik dengan bagian belakang, terutama adalah identik dengan kandang. Kemudian dalam skala yang menyewas, seperti desa, kepala itu identik dengan kawasan suci, seperti pura, kemudian badan identik dengan kawasan desa, kawasan rumah, kemudian kaki identik dengan kawasan tempen, atau kawasan belakang. Umumnya ini adalah kuburan. Kemudian dalam skala yang lebih besar, island, pulau, kepala itu identik dengan daerah utam, gunung, kemudian badan identik dengan daerah tengah, daerah perumahan yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan perumahan, kemudian bagian kaki identik dengan bagian kirim, itu umumnya adalah lautan. Itu cara pandang masyarakat di Bali terhadap alamnya. badan manusia identik dengan alam itu sendiri. Karena itu, ketika menghormati manusia itu sendiri, maka pada ekatnya dia juga akan menghormati alam. Atau ketika menghormati alam, pada ekatnya dia juga akan menghormati wujud diri manusia itu sendiri. Kemudian, prinsip yang kedua adalah rasa memiliki atas dasar satu kawasan atau jenis sumber daya alam sebagai hak pendidikan bersama. Sehingga menimbulkan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan sumber daya secara bersama-sama. Misalnya, adalah masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal mengenal adanya lubuk larangan. Yaitu, suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya kecuali saat yang ditembuhkan bersama-sama. Jadi, ini adalah satu sungai atau lubuk yang dilarang untuk ditangkap ikannya kecuali pada waktu yang sudah ditembuhkan. Dan, masyarakat ini juga dilarang untuk menembang kayu di sekitar lubuk larangan itu dan dibulu sungai. Dan, ketika melakukan menangkapan ikan maka alat yang digunakan itu adalah rupa jalan dan dilarang digunakan alat-alat yang bisa mengusahkan populasi ikan seperti gunakan dacu, listrik, bom, dan lain-lain. Ini adalah rasa bersama, rasa memiliki secara bersama-sama. Satu jenis sumber daya alam. Kemudian, yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Masyarakat setempat itu memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas. Jadi, masyarakat tradisional itu mempunyai sistem pengetahuan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara terbatas. Sekarang itu mengembangkan atau utama misalkan ini adalah masyarakat di Jawa Barat dengan peranata mangsa yang menggunakan sistem tanam itu berdasarkan waktu yaitu dari kenal dengan kaso karo kaso karo katulu ke pat ke lima ke enam itu kowonu songo sepuluh desto dan sado ini adalah bulan-bulan mereka membagi masa tanam itu berdasarkan bulan-bulan itu misalnya adalah di bulan Desember Desember sampai Februari itu adalah dipercaya adalah angin itu berasal dari barat kemudian hawa basah dingin dan banyak hujan sering banjir kemudian burung susah cari makan itu adalah pengetahuan-pengetahuan tradisional di bulan-bulan itu yang saya padahal bulan-bulan ini adalah bulan yang banyak hujan kemudian misalkan di bulan di saseh kaso ini di atas Juni dan Agustus ini adalah angin dari timur laut ke barat mata air mengecil daun gugur dan gugur balang dan sangga berdu jadi pada musim-musim ini adalah musim kering karena itu mereka tidak melakukan kejadian terutama dalam padi ini adalah salah satu bentuk pengetahuan masyarakat yang memberikan kemampuan untuk mecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sepertinya alat yang terbatas kemudian yang keempat adalah prinsip adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hebat energi sesuai dengan kondisi alam seperti misalnya adalah memanfaatkan sumber daya air selain dengan gunakan teknologi yang sederhana seperti menggunakan kincir angin sederhana seperti contohnya adalah di Jawa Barat ini ini adalah satu contoh bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya air yaitu dengan membangun kincir secara sama-sama sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam ini saya lihat contohnya kemudian kelima adalah sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang dapat mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebih baik oleh masyarakat maupun pendatang yang diatur dalam peranata dan hukum adat misalnya adalah contoh penelitian tentang awik-awik dalam menjaga kelestarian Jalak Bali atau Leposa Meskili di Nusa Penidak jadi ini adalah sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya awik-awik atau aturan-aturan lokal mampu melindungi populasi Jalak Bali yang ada di Nusa Penidak masyarakat dilarang untuk menangkap Jalak ini dan juga bahkan dilarang untuk memelihara Jalak kemudian yang kelima adalah mekanisme pemerataan hasil panen atau sumber daya jadi bersama sehingga dapat menjaga munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat ini adalah salah satu bentuk pemerataan hasil jadi mereka menangkap ikan di dilarang rumput larangan secara bersama-sama dengan menggunakan perawatan tradisional ini adalah salah satu bentuk mekanisme kemerataan hasil kemudian kearifan lokal dengan lingkungan ini bahwa setiap kearifan lokal ini akan sangat bergantung kepada lingkungannya perbedaan lingkungan akan menghasilkan adaptasi manusia yang berbeda pada tingkat pengetahuan sikap berlaku bahkan penciptaan akhiran yang mengatur dunia manusia dengan lingkungan jadi ketika akan ketika menjadi perubahan lingkungan atau perubahan sumber daya alam hayati maka akan mengakibatkan perubahan adaptasi manusia dan juga akan mengakibatkan perubahan pengetahuan sikap dan juga perilaku bahkan teknologi itu akan berubah ketika lingkungan itu berubah karena itu kearifan lokal dan lingkungan ini saling sangat tergantung sama lain namun demikian kabatan kearifan lokal dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem itu ada kalanya ada keterbatasan karena aturan itu bersepat lokal dan berlaku di masa lalu dan kadang-kadang sulit beradaptasi dengan pengajuan zaman kemudian kedua karena seringkannya ada ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk boleh boleh dikatakan bahwa penduduk itu akan meningkat sementara sumber daya alam kalau tidak dijaga maka akan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk kemudian yang ketiga adalah komunitas lokal yang tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam lokal dengan serkat lokal seringkali tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam lokal untuk mengundi kebutuhan hidup mereka seringkali melakukan introduksi spesies ke daerah baru itu ke daerah tempatnya karena itu mungkin saja masyarakat lokal itu tidak bisa menggunakan sumber daya lokal itu lagi karena mereka mengintroduksi spesies spesies yang dianggap lebih produktif untuk mengenuhi kebutuhan hidupnya kemudian yang keempat ini adalah banyak masyarakat kejelangan minat untuk menestarikan kearifan lokalnya kemudian tidak ada komitmen untuk pengelolaan sumber daya alam secara berklanjutan oleh masyarakat kemudian tidak adanya pemahaman tidak pusat kearifan lokal jadi seringkali masyarakat masyarakat di luar di luar masyarakat lokal itu tidak memahami tentang kearifan lokal kemudian yang tujuh seringkali ada kecenderungan kepentingan untuk menghapus kearifan lokal karena itulah maka dapat disimpulkan bahwa seringkali kehati itu terperat dengan keanekaragaman kebudaya dan masyarakat lokal dimana wilayah-wilayah ekoregian alami yang terisolasi secara geografi ini merupakan isi yang spesifik sehingga tidak hanya mendorong terjadinya spesiasi tapi juga mendorong keragaman kebudayaan manusia artinya adalah wilayah-wilayah atau tempat-tempat dimana masyarakat tradisional itu berdiam seringkali ini adalah satu daerah yang terisolasi secara geografi tapi juga penerikannya ada semua isi yang spesifik yang khas bagi jenis keanekaragaman sehingga semakin banyak masyarakat lokal yang menyesalikan keanekaragaman hayati itu adalah tidak hanya mendorong terjadinya spesiasi pementukan spesiasi baru tapi juga mendorong keragaman kebudayaan manusia kemudian pelindungan kebudayaan itu tidak hanya melindungi kebudayaan itu sendiri tapi sekali-kita juga melindungi keanekaragaman hayati dalam satu wilayah ekoregian jadi melindungi masyarakat tradisional itu tidak hanya melindungi masyarakat tradisional itu sendiri tetapi juga pada ikannya adalah melindungi keanekaragaman hayati karena setiap masyarakat lokal itu akan melindungi keanekaragaman hayati yang berbeda sehingga semakin banyak masyarakat lokal maka semakin banyak keanekaragaman hayati yang dilindungi dalam satu wilayah ekoregian wilayah ekoregian itu adalah wilayah geografi yang memiliki kesama iklim tanah air flora fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan interaksi alam dengan ekor ini adalah satu wilayah yang dikelola oleh masyarakat lokal yang memiliki ciri khas yang tersegiri dimana di dalamnya ada terdapat spesies-spesies endemis yang dipihara oleh masyarakat lokal saya kira itu terima kasih atas perhatiannya saya akhiri dengan para masyarakat om santih 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 om